Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Pram S Channel. Di video kali ini, disini saya akan berbagi cerita terkait dengan pembelian online yang saya lakukan di Lazada. Jadi, ceritanya seperti ini. Saya itu ingin membeli kursi dan juga meja, pengiriman dari luar negeri. Harganya pun sangat terjago, sehingga saya tergiur untuk membelinya. Akan tetapi, ketika barang itu sampai, ternyata barang yang saya terima adalah lain, yaitu kedua barang ini. Ini saya beli pada kedua toko yang berbeda, tapi anehnya, kenapa yang saya terima barangnya kemungkinan sama. Jadi, di akhir video nanti kita akan unboxing kedua barang ini. Dan buat kalian juga ya, apabila membeli barang atau apapun itu di toko online, di Lazada, Bukalapak, maupun lainnya, apabila barang yang kalian terima itu berbeda, jangan khawatir, karena itu masih bisa diproses. Jadi, sebelumnya saya melakukan pembelian ini di Cina ya, di kedua toko yang berbeda, seperti toko ini. Namun, sangat sayang sekali, ternyata kedua toko tersebut merupakan kedua toko fake ya, atau memang sengaja dibuat untuk melakukan penipuan. Barang-barang yang di situ ada banyak, dan harganya pun sangat terjangkau. Akan tetapi, ternyata barang yang akan dikirim oleh mereka ternyata barang lain. Lalu, bagaimana caranya agar dana tersebut bisa dikembalikan lagi kepada kita, ataupun barang yang kita terima bisa kita kembalikan. Jadi, sebelumnya saya telah melakukan laporan kepada Lazada, via email, live chat, dan sebagainya. Saya laporkan, kedua toko tersebut telah melakukan penipuan. Saya merasa dirugikan, karena barang yang saya terima adalah barang yang tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Kemudian, akhirnya saya mendapatkan kedua tanggapan dari Lazada tersebut. Ternyata, uang tersebut masih bisa dikembalikan. Awalnya, uang tersebut dikembalikan dalam bentuk voucher, yang bisa kita gunakan untuk membeli barang yang lain. Akan tetapi, kedua voucher tersebut tidak bisa dijadikan satu, sehingga kita akan sulit untuk membeli barang dengan harga yang melebihi voucher tersebut. Oleh karena itu, saya proses kembali bagaimana caranya uang yang ada di voucher tersebut bisa dikirim ke rekening kita. Ternyata, Alhamdulillah bisa. Jadi, buat kalian yang ingin membeli barang di online, itu jangan lupa untuk melihat di dindingnya. Pastikan komentar-komentar atau feedback dari para pembeli itu sangat baik, responnya. Dan karena harganya murah, kemungkinan saya juga langsung terkiur. Dan kebetulan karena itu baru, belum ada komentar apapun, sehingga saya tetap beranikan diri untuk membeli barang tersebut. Namun, barang yang saya terima ternyata barang high. Ya, untung saja masih bisa diproses dan uang saya dapat kembali. Mungkin itu saja. Jadi, buat kalian yang punya pengalaman yang serupa, kalian juga bisa tuliskan di komentar. Oke, langsung saja kita akan unboxing dua barang apa saja yang kita terima dari kedua toko yang berbeda. Jadi, ini yang pertama. Saya dapatkan dari pengirimnya atas nama Bolang. Ini tertulis dikirimkan dari Cina ya. Bolang. Yang kedua, ini dari toko Civenes V. Atau bisa dilihat di sebelah seperti ini. Dan dua barang ini sepertinya sama. Dan pemilik toko juga sama. Akan tetapi membuat toko yang berbeda. Ya, kita beruntung karena apa? Tidak hanya barang, tidak hanya dana lain tersebut dikembalikan kepada kita. Tapi, kita juga dapat kedua barang ini gratis. Kita tidak perlu mengembalikan kepada mereka. Harapannya itu juga bisa buat pembelajaran kepada mereka. Dan pastinya mereka akan rugi karena sudah mengirimkan kedua barang ini. Pengeluaran mereka juga ada di biaya ongkir. Barang ini dan juga mereka tidak akan mendapatkan uang spesial pun dari kita. Jadi, saya pastikan lagi pembelian di toko online itu amat. Oke, langsung saja kita akan unboxing. Ini yang pertama dari Bolang ya. Kita lihat isinya apa. Baik ya, disini isinya... Ini terbungkus kotak. Ini isinya. Bisa dilihat ya. Sekarang kita akan buka. Ya, cukup bagus kemasannya. Dan isinya adalah tas bi. Ini yang pertama ya. Dari Bolang. Sekarang kita akan buka kembali dari Civenes toko yang satunya lagi. Ini kedua barang dikirimkan dari Cina. Padahal saya belinya itu kursi. Yang satunya adalah meja. Sekarang kita buka yang dari Civenes. Sama. Ternyata isinya sama. Bungkusnya juga sama. Tapi, Kak, apakah dalamnya juga sama? Kita akan cek. Ternyata dalamnya gelang ya. Berbeda dengan tadi. Ini kalau tadi. Nah, ini. Yang ini saya beli meja dapetnya ini. Yang ini beli kursi dapetnya ini. Kan lucu sekali. Barang tidak sesuai. Ini keduanya dikirimkan dari Cina. Namun, kedua toko berbeda. Untungnya, uang itu masih bisa diproses untuk dikembalikan. Tanpa harus kita mengembalikan barang yang kita terima. Sehingga ini kita dapatkan secara gratis. Dan uang kita aman kembali ke kantong kita. Buat kalian yang memiliki pengalaman yang hampir serupa, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru saja merasa terkena tipu karena pembelian online. Kalian jangan khawatir karena kalian juga bisa memproses seperti saya. Diproses kembali, dilaporkan ke toko online tersebut. Baiklah Sada, Bukalapak, Sopi, ataupun yang lain. Karena saya pastikan uang tersebut masih bisa dikembalikan. Kalau kalian malas, ya nanti kalian yang rugi sendiri. Maka kalian harus aktif menghubungi customer service-nya. Ya, baik. Mungkin itu saja. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Tuliskan cerita kalian di komentar. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Karena itu juga akan membantu buat saya mengembangkan channel ini. Terima kasih.